selamat siang mbak siang boleh perkenalkan diri dengan mbak siapa ini nama saya fitriani usaha yang ditekuni sekarang apa ya mbak usaha saya menjual alat-alat mahar-mahar rotan-rotan untuk motivasi dalam usaha ini apa menghidup keluarga kebutuhan anak sekolah sehari-hari terus selain itu apa mbak enggak ada sih penghasilannya cuma buat menghidupi keluarga aja oh iya baik terima kasih mbak selamat siang mbak selamat siang boleh perkenalkan diri dengan mbak siapa ini saya sela boleh tau ini bisnisnya apa ya mbak ya ini bisnisnya alat jahit sama kerajinan tahan alat jahit dan kerajinan tahan aja motivasi mbak selah dalam membuka usaha ini apa sebenernya kalau untuk motivasi awal saya tidak ada karena ketiga sengajaan saja cuma selamat laut karena mungkin karena sudah lama ini kan saya berjalan sudah 4 tahunan jadi sekarang itu lebih ada alasan motivasinya itu untuk mandiri secara finansial secara pribadi kenapa itu mbak karena berbagai alasan satu karena berpikir realistis saja saya takut mungkin suami saya kehilangan pekerjaan yang kedua kemungkinan suami saya meninggal lebih dahulu dari saya dan yang ketiga perceraian itu saja kalau boleh tau pekerjaan suaminya apa ya mbak dokter aduh mbak ini benar-benar memotivasi ya buat kita semua mbak ya sebagai perempuan terima kasih waktunya mbak Cella selamat siang selamat siang permisi mbak selamat siang boleh minta waktunya sebentar iya boleh berpengalakan dengan mbak siapa ini? dengan mbak ibu Anissa Herawati mbak Anissa Herawati ya usahanya apa ini mbak? usahanya jualan bawang sama pakaian online motivasi jenisnya apa mbak? ingin menambah penghasilan suami juga ingin kehidupannya lebih enak selain itu ada lagi motivasinya? ya meneruskan usaha orang tua oh gitu jadi dulu orang tuanya sudah berbisnis sudah berbisnis dari jadi meneruskan cuma yang peci ini masih belum ada yang meneruskan soalnya orangnya tidak ada terus laki-laki di pabrik semua oke oke kalau gitu terima kasih mbak Assalamualaikum selamat siang mbak boleh minta waktunya sebentar iya dengan mbak siapa ini? Nissa mbak Nissa ini usahanya sekarang apa yang didimpis? kue kue pesanan gitu ya mbak ya? iya apa ini mbak? motivasinya mbak Nissa usaha kue ini apa? iya buat tambah-tambahan dan sehari-hari selain itu apalagi mbak? apa ya? buat beli rumah beya buat beli rumah gitu ya mbak ya udah itu aja mbak kalau gitu terima kasih mbak bagi selamat siang selamat siang siang terima kasih mbak selamat siang belum enggak waktunya sebentar iya mbak enggak apa mbak boleh peringgalkan diri dengan mas siapa ini? mas imam mas imam sekarang bisnisnya apa ya? sedang juz mbak juz motivasi mas imam merintis bisnis ini apa ya mas? gak boleh tahu hidupin keluarga mbak hidupin keluarga selain hidupin keluarga ada lagi mas motivasinya? iku mbak keluarga gak hidup ya cari amal mbak cari amal cari amal kerja kan juga amal mbak oh gitu ya mas ya baik mas terima kasih atas waktunya selamat siang selamat siang mas boleh minta waktunya sebentar boleh tahu ini dengan mas siapa ya? kirwan mas bisnisnya apa ini mas sekarang? miayam miayam bakso jus sama ejardoman motivasi jualan mas ini apa? untuk apa ya mbak untuk bisa minyak setuatu lah mbak apa ini mas? seperti apa kalau beri daun? kayak sepeda motor terus ikhri juga bisa kan belum nikah mbak oh gitu iya untuk mencari juru-juru ya mas ya? belum oh belum belum tanya mbak belum tanya saya mendaftar boleh terima kasih mas iya selamat siang pak bisa minta waktunya sebentar dengan bapak siapa ini? pesurahman ya bapak ini kalau boleh tahu bisnisnya apa? bisnisnya? iya kacang hijau sama kacang hijau sama kacang hijau ketan hitam gak tahu motivasi bapak untuk merintis bisnis ini apa ya pak? maksudnya maksudnya bapak dulu sebelum berjualan terus punya ide jualan, ini tuh apa motivasinya? jadi dari kecil tuh jadi terjun ini jadi gak robah-robah oh jadi tahun 62 itu ya SR iya ya langsung ini nggak robah-roba jadi dulu awal-mulanya pingin jualan ini ya Pak iya iya baik Pak lagi terima kasih selamat siang Pak selamat siang boleh berkenalan diri dengan Pak siapa ini dengan Bapak Baros usahanya apa ini Pak Batagor motivasi Bapak jualan Batagor ini apa kau udah digelutin dari dulu apanya udah Batagor aja nggak maksudnya motivasi Bapak untuk merintis usaha ini apa Oh merintis iya apa ya awalnya itu enggak ada kerjaan lagi korban 98 98 krisis kan waktu itu akhirnya lari ke sini dua lomba Tagor ini udah gitu aja iya Halo selamat siang Mas boleh perkenalkan diri sebelumnya Oh selamat siang nama saya Ahmad Rifardi biasa dipanggil asok selanjutnya kita mau tanya usaha apa nih yang lagi ditekuni mas asok ini eh usaha clothing line namanya Sun Friday Sun Friday clothing line ya oke motivasinya mas aso dalam membangun usaha ini apa kira-kira Oh biar terlepas dari jeritan hutang piutang Oke selain hutang piutang mungkin ada motivasi yang lain Oh motivasi kalau motivasinya sendiri sih karena di tahun 2014 dulu melihat peluang di clothing line itu khususnya kota Gersik masih sangat besar peluangnya terus kebetulan brand-brand di Gersik juga masih baru akan berkembang jadi kayaknya peluangnya masih sangat besar akhirnya nyoba Oke jadi motivasinya dari waktu yang pas ya waktu yang pas kalau menurut Abraham Maslow motivasinya macem-macem Oke masuk ke teori ya Mas nanti aja pertanyaan kita cukup banyak itu saja terima kasih mas asok sebelumnya selamat siap Halo Mbak boleh perkenalkan diri Mbak ya Halo nama nama saya Ella bisnisnya apa mbak kalau boleh tahu Oke di sini saya ada bisnis untuk frozen food ya biasanya itu yang jual makanan-makanan beku gitu motivasinya apa mbak dan berbisnis motivasinya sih awal mula dari zaman awal mula COVID ini ya nah copy dulu kan sempet ada PSBB tuh nah dari PSBB itu banyak kan orang yang aktivitasnya terbatas di rumah aja nggak bisa mana-mana Nah untuk kebetulan kan frozen food saya ini masih banyak jalan via online nah dari awal mula copy dan PSBB saya mikir pasti orang-orang butuh makan dan juga yang tahan lama dan nggak ribet ya Nah mulai dari situ saya berpikir untuk kayaknya frozen food cocok nih untuk dijual belikan sekarang bakalan pasti jalan dan laku dari online sekarang udah offline ya sebagian memang ada yang offline yang datang ke rumah cuma kebanyakan sekarang sih masih online masih tetap online terima kasih mbak sama-sama